Ratusan tenaga kesehatan alias NAKES non-ASN lingkup Pemkot Bima menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat di KES dan Pemkot Bima pada Senin 3 Oktober 2022. Pantauan suara NTB, aksi mereka diawali di kantor DPRD kota Bima, hanya saja tidak ada satupun anggota dewan yang menerima mereka. Aksi kemudian berlanjut ke kantor di KES serta kantor Pemkot Bima. Dalam orasinya mereka menuntut untuk disertakan dalam pendataan database BKN. Selain itu, para honorer-honorer baru yang dikontrak Pemkot Bima segera dikeluarkan. Total jumlah NAKES non-ASN di kota Bima sebanyak 732 orang, sebanyak 465 di antaranya merupakan sukarela, dan sisanya telah dikontrak yang ditempatkan di RSUD di KES hingga Puskesmas. Setelah menyampaikan keluh kesa, perwakilan NAKES diterima oleh wali kota, sekda, dan kepala di KES di Aula Pemkot Bima. Aksi para NAKES ini sempat diwarnai kericuhan, salah seorang NAKES bahkan sampai harus mendapatkan penanganan medis. Kepala di KES Kota Bima, Ahmad berjanji, akan menindak lanjuti tuntutan NAKES dengan melayangkan surat ke Kemenpan RB untuk mendapatkan akun pendataan. Selain itu, pegawai sukarela juga akan diubah menjadi pegawai honorer dengan mengeluarkan surat keterangan. Begitupun SK pegawai non-ASN baru mengabdi yang dikontrak, juga dicabut SK kontraknya. Terima kasih telah menonton!